Intro Anies Baswedan turut meramaikan lomba dalam memperingati HUT ke-78 RI di kawasan Jelandak, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023 Anies tampak mengikuti lomba gebuk guling dan melawan para warga Sayangnya, Bajaprah dari koalisi perubahan itu harus menelan kekalahan hingga terjebur ke waduk lembak bulus Momen itu terjadi saat Anies saling gebuk menggunakan bantal dengan Ketua RT6 RW4 Kelurahan Jelandak Barat bernama Malkan Sebelum mengikuti lomba gebuk bantal, Anies lebih dulu mengikuti upacara kemerdekaan RI ke-78 Setelahnya, ia diajak warga untuk turut berpartisipasi dalam lomba gebuk bantal Bawan pertama, ex-gubernur DKI Jakarta adalah seorang warga Anies menang di ajang adu gebuk yang berjalan selama kurang lebih 20 detik itu Tak ingin mengakhiri pertandingan, dirinya lalu menantang salah satu pewarta yang melibut untuk berpartisipasi Tak jauh berbeda dengan pertandingan pertama, Anies kembali memenangkan perlebaan Di pertandingan ketiga, ia lalu menantang Ketua RT6 RW4 yakni Malkan Di pertandingan itulah, Anies tercobur ke waduk lembak bulus Pertandingan itu bahkan hanya berlangsung 15 detik Meski besah kuyuk, Anies mengaku senang dengan keikut sertaannya untuk hadir dalam lomba itu Sambil berkelakar, Anies mengaku masih mudah untuk mengurus surat karena kalah dari Ketua RT Sambil berkelakar, Anies tercobur ke waduk lembak bulus Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!